Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberi isyarat dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon presiden 2024 mendatang. Pernyataan sinyal dukungannya ini disampaikannya saat menghadiri dialog bersama sejumlah tokoh adat Lampung yang juga turut dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan Sigit Purnomo Syamsuddin atau Pasa Ungu. Dalam pertemuan yang digelar di kediaman Zulkifli Hasan di kawasan Jalan Waimahan Terusan Bandar Lampung Jumat kemarin, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan dalam pidatonya bahwa bila ada presiden dari Lampung maka akan membawa kemajuan di Provinsi Lampung. Saya sengaja juga memang ajak Pak Erick pulang kampung. Lihat kampungnya ini, Lampung sering juga. Tetapi mungkin tidak seru saya. Mungkin saya ajak. Karena menurut saya, kita kalau punya orang Lampung jadi Menteri BUMN, bangga enggak? Bangga enggak? Boleh tepuk tangan kalau belum. Senang enggak? Kalau punya presiden dari Lampung senang enggak? Nah, itu maksudnya. Meneh aja udah bangga ya tuh. Betul enggak? Di mana-mana, kalau punya presiden atau wakil presiden itu, provisinya cepat maju. Ya wajar. Pantes. Ya kan? Dulu enggak mega jadi presiden, sumsel maju. Ada Kak Topik. Betul enggak? Tentu enggak? Mendorannya ke Menteri BUMN kita belum. Begitu ke SBY, Pak Citan, waduh jarangnya mulus-mulus. Wajar. Nah, bayangin. Kalau orang nomor satu atau nomor dua dari Lampung kira-kira bagaimana? Mantap enggak? Benar? Nah, boleh tepuk tangan. Namun saat dikonfirmasi selesai acara, Erick Thohir enggan berkomentar menikapi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai PAN. Roma Afia Idam, Kompas TV, Lampung.